Halo guys, hari ini saya akan masak gulai padang dan saya akan masak adalah gulai sayur-sayurin ya berbagai jenis sayur kemudian ada juga ikan salai nah bagaimana kaki sehariannya? nonton video ini hingga selesai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya, Sazali nah kali ini ya, saya akan masak gulai padang yaitu berbagai jenis gulai ya dan disini ada jengkol kemudian jengkol yang saya sudah masak saya sudah rebus tadi ya ini, sudah masak, sudah rebus kemudian berbagai jenis sayuran ada ya seperti daun ubi dan juga ada ikan salai, terong dan juga ada berbagai jenis lainnya dan ini dalam kuali ya saya sudah masukkan ada cabai merah yang sudah digiling halus ditumbuk kemudian ada juga serai bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe dan lain-lain ya sekarang saya masukkan santan seperti biasa ya ini adalah santan fresh yang saya peras sendiri tadi ya dan sekarang sudah saya masukkan ke dalam tempatnya ya dan saya sudah masukkan ke dalam kuali oke dan sekarang kita akan kacau dulu ya sehingga semua bahan-bahan yang saya masukkan tadi sudah menyatu ya kemudian akan saya hidupkan api kompor dan kita akan mulai memasak nah seperti biasa ya kita memasak gulai ini adalah santan yang sudah kita jadikan gulai seperti ini ya harus dikacau juga ya sekali-sekali dan jangan biarkan sampai menggumpal ataupun pecah minyak begitu kata orang tua-tua dulu ya dan setelah itu ya setelah cukup panas ataupun sudah kelihatan mendidih ya saya akan masukkan sayur-sayuran tadi ya kita masukkan yang terlebih dulu yang agak keras-keras seperti ini adalah labu siam dan juga kita akan masukkan bahan-bahan lainnya ya dan seperti di awal video ya jengkol saya sudah rebuk tadi ya jadi kita tidak perlu terlalu lama untuk memasak jengkol ya karena sebenarnya jengkol itu jengkol itu adalah sudah cukup masa ya karena sebelumnya saya sudah rebuk oke dan sekarang juga kita akan masukkan ya bahan-bahan yang lainnya supaya prosesnya cepat ya karena ini adalah masakan ataupun yang saya masak ini adalah cuman sedikit saja ya tidak banyak oke oke sekarang saya masukkan jengkol kemudian juga terung dan daun ubi dan daun ubi ya saya masukkan begitu saja ya dan biasanya ada juga yang direbus terlebih dulu separuh matang ya ataupun boleh juga seperti ini ikut selera masing-masing ya karena saya malas merebusnya dan saya masukkan seperti ini ya dan juga tidak apa-apa tapi kalau direbus ya mungkin teksturnya berbeda dan rasanya juga sedikit berbeda ya dari saya masukkan seperti ini dan saya akan terus kacau ya sehingga semua bahan-bahan yang tadinya tidak terendam ya karena kuahnya sedikit ya dan seperti biasa juga ya saya tidak begitu suka kalau masak gulai seperti ini ya kuahnya terlalu banyak jadi kuahnya cukup-cukup saja saya bikin seperti sekarang oke kelihatan semua bahan-bahan tadi ya sudah mulai terendam ya karena bahan-bahan yang saya masukkan tadi seperti sayur-sayuran itu ya dan semakin lama proses masaknya ya semakin masak dan semakin mengecil nah seperti itu kira-kira ya dan kuahnya akan kelihatan semakin lama semakin kelihatan seperti sekarang ya sudah terendam oke sekarang saya akan masukkan ikan salai ikan salai yang saya masukkan di sini adalah ikan yang sudah disalai ataupun dimasak dengan didiang dengan api ya atau juga mungkin ada juga yang bilang ikan asap yang sudah dimasak dengan asap nah seperti itu ya saya masukkan cuma satu saja ya dan ini adalah untuk perencah dan minta maaf ya pada sahabat-sahabat semua kalau terdengar ataupun kedengarannya ya video ini ya suaranya kurang jelas ataupun bising karena di luar adalah hujan lebat jadi saya ingin di video ini juga begitu sedikit mengalami kesulitan ya karena suara memang bising di sini karena hari hujan lebat lagian seperti di video sebelumnya ya rumah saya memang di tepi jalan raya jadi kedengaran bising bunyi kenderaan lalu ataupun bagaimana ya harap maklum nah ini adalah penampakan yang sudah masa sekarang kita akan makan nah inilah penampakan yang saya masak tadi seonggokkan nasi ya dan juga ini ekian salai ada juga jengkol terong ini adalah terong bulat yang kecil ya kemudian daun ubi oke sebelum masak saya berdoa terlebih dahulu ya amin oke sekarang saya akan coba makan ya akan cicipi dulu ya terlebih dahulu dan ini seonggokkan nasi memang seperti biasa ya bismillah rupiah saya kalau makan memang alhamdulillah ya memang selera nah begitu juga setiap video saya mukbang kelihatan saya memang selera makan dan ini adalah ketika saya makan malam jadi kelihatan seperti saya selera makan ya memang ini adalah jadwal saya makan ya jadi harap maklum oh ya sahabat-sahabat semua yang setia yang selalu menonton video-video saya yang setia dengan channel saya terima kasih ya anda sudah bergabung dan videonya belum selesai ya dan jika anda suka dengan video video saya mohon dukung ya dan support channel saya ya untuk subscribe like, komen dan juga share dan video ini ya sebenarnya masih panjang ya tapi saya cut karena saya tidak mau durasinya terlalu panjang dan disini ya terlihat saya makan memang selera seperti saya bilang di awal ya memang ini adalah jadwal saya makan malam nah seperti ini ya memang saya sangat selera sehingga minum beberapa kali ya karena memang sangat-sangat lapar ketika ini ya jadi memang waktunya makan jadi ketika saya makan ini memang adalah jadwal saya makan malam nah seperti terlihat di video ya memang selera oke terima kasih sekali lagi ya dan jumpa lagi di video-video saya terakhirnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati